Halo teman-teman, saya Ryan dan game ini adalah Post Night dari Kuretsy Jadi bagi kalian yang telah mempelajari ini atau tidak tahu bagaimana mempelajari ini Saya akan beritahu kalian bahwa ada fitur ini, klik ini, yang di luar biasa atau notice board ini Ini adalah quest untuk level up rank kalian, jadi rank saya sekarang C7 dan token saya 0 Jadi kalian bisa mempelajari quest ini untuk mendapatkan token Kalian lihat rewardnya adalah 2 token, jadi mari kita bermain Jadi game ini adalah yang bagus karena ada banyak upgrade, kalian bisa beli Jadi game ini juga tidak terlalu buruk Ini adalah yang bagus dan ada revolucioner atau yang baru Dan itu juga skill, saya sekarang adalah recovery atau lifesteal Maaf, saya tidak terlalu bagus untuk mempelajari quest ini Tapi kalau kalian ingin mendapatkan token untuk level up rank kalian, itu adalah tempat Oke Selamat datang kembali, kita mendapatkan beberapa wang, mxp Kita akan upgrade potion kita Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya Upgrade equipment Jadi ini adalah apa yang saya gunakan sekarang, armor pertama, set adventure set Helmet 1 adalah set combat Dan kuat dan shield dari set Tite Rider Jadi mari kita lihat perempuan kita dulu Dahlia Tidak tahu kenapa kita tidak bisa memberikan dia Apa yang memberikan, mari kita pergi ke perempuan yang lain Dan ini Di perempuan yang lain Maaf Tapi mari kita maen ini Jadi Jadi Quest yang kita dapat mempelajari token itu Ada waktu yang anda bisa bermainnya Dan tidak bisa mempelajari Dan tidak bisa mempelajari Dan tidak bisa mempelajari token Jadi Itu Bagus untuk mempelajari token Setelah anda bisa bermainnya Dan tidak boleh Dan tidak boleh K maaf saya selalu kehilangan, hanya pergi ke tempat lain atau tempat yang sebelumnya dan kita tunggu bar health bar kita untuk penuh jadi saya minta kita pergi ke pompon, mari kita jumpa perempuan kita dan mari kita berikan present jadi dia suka perempuan kita dan mengambil berikan dari dia oke yang bagus sekarang mari kita ambil quest dari pompon ini saya rasa lebih mudah karena kita hanya mendapatkan 1 token oke kita tidak memiliki health tunggu sebentar jadi mari kita review skill saya dulu jadi ini inventory saya ini skill saya, saya menggunakan life steal shield 1 saya hanya memiliki stun guard ini kemudian ini kemudian ini semua stat saya bonus dari 9 saya 0 0 stat seperti ini ini kemudian rank saya oke saya pikir kita sudah sudah set, mari kita pergi ke pinggir saya pikir ini di AC 1 karena ini dari Pompon jadi ini yang terbaik jika kamu menjelaskan semua Pompon, kemudian pergi ke Zelo Bay dan tempat lain jika kamu sudah terbuka atau area, kamu dapat semua token teper, teper, tep, tep kemudian di EA Oke jadi 2 lagi, dan waktu yang perlu kita tunggu jika kita mau main quest ini lagi adalah 3 jam 39 menit Jadi jika kita sudah selesai semua quest, kita perlu tunggu waktu itu, saya tidak tahu jika itu 12 jam atau apa, tapi sekarang saya 3 jam Mungkin kita berubah hari atau tidak tahu, jadi itu untuk quest token Semoga kalian bisa mengetahuinya dengan menonton video ini atau menikmati video ini Jadi saya level up, saya just up my agility, oke let's clear the last quest So we got all the token Okay, so now let's go to celobei, dan kita lihat quest, jika quest di celobei ada atau tidak Because we already clear all the quest in the pompon, okay let's go to celobei, and let's use the token So the quest in celobei still up, also the one that we not yet clear, the mirror on the floor So it is a good one, and let's spend all the token Okay guys, thank you for watching this video, I hope you guys enjoy watching this video, and also Don't forget to leave a like, and also comment if you guys want to comment, and also subscribe for you guys not yet subscribe Once again, thank you guys for watching this video, and stay awesome Thank you Thank you